Bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa seorang mahasiswa diduga melakukan pencabulan terhadap tujuh anak yang masih di bawah umur selama enam tahun di sebuah rumah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Perbuatan bejat pelaku terungkap pada bulan Maret lalu setelah salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya. Dengan mengaku seorang rohaniawan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur tersangka mengelabui ketujuh korban di bawah umur. Tersangka melakukan pelecehan selama enam tahun terhadap tujuh orang korbannya yang merupakan anak-anak jemaat gereja. Tersangka melakukan pelecehan seksual di sebuah rumah yang biasa dijadikan tempat berkumpul. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu memperlihatkan video porno kepada korban agar terangsang kemudian tersangka melampiaskan aksi bejatnya. Pelaku melakukan pelecehan seksual sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 kepada tujuh korbannya sejak korban duduk di bangku sekolah dasar. Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Sidang perdana-nya rencananya akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2019 nanti. Sang kuasa hukum korban mengimbuhkan saat ini kondisi para korban dalam kondisi relatif baik setelah sebelumnya sempat mengalami trauma. Katanya kurun waktu 2014 sampai 2019? Ya, betul. Jadi terhadap beberapa anak ya dilakukan waktu kelasnya. Dia dilakukannya di rumah pribadah ini, yang vila itu? Ya. Kepala Seksi Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Cianjur Eko Joko Purwanto membenarkan adanya perkara kasus pelecehan seksual tersebut. Kejari Cianjur telah menerima berkas limpahan kasus barang bukti serta tersangka berinisial TLS dari pihak Polda Jawa Barat. Tersangka berinisial TLS tersebut merupakan mahasiswa yang sedang belajar ilmu kependetaan di salah satu gereja di Kecamatan Pacet Cianjur. Sekarang masih dalam proyek administrasi untuk persiapan dilipatkan ke pengajilan. Eko juga mengatakan berkas kasus ini sudah lengkap dan siap untuk masuk ke persidangan. Namun persidangan dilakukan secara tertutup karena melibatkan anak di bawah umur.